Kemudian ini adalah meeting yang berulang, jadi saya buat tadi durasinya dulu ya 5 jam Maka kalau dia berulang saya centang disini, tanda recurring meeting Tinggal kita undang, kalau kita ingin menyimpan di kalender kita saja maka teman-teman tinggal safe disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian jumpa lagi bersama saya Muhammad Nur dari Presenta Edu Channel edukasi, channel pendidikan yang berbagi tips seputar pengembangan diri buat teman-teman semuanya Dalam video kali ini saya ingin mengulas bagaimana caranya kita melakukan atau membuat undangan dari sebuah zoom meeting Seperti apa kita menjatuhalkan, men-schedulekan sebuah zoom meeting Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan mulai menjatuhalkan sebuah meeting zoom Disini saya akan menampilkan beberapa skenario kita membuat jadwal meeting Yang pertama adalah kalau kita ingin menjatuhalkan meeting yang hanya sekali saja terjadinya Yang pertama, kemudian yang kedua nanti kita akan mencoba menjatuhalkan meeting yang terjadi berturut-turut di beberapa hari Misalkan dalam 2 hari Dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana kita menjatuhalkan meeting yang berulang secara periodik Misalnya meeting yang berulang setiap minggunya Sehingga teman-teman mendapatkan gambaran seperti apa menjatuhalkan meeting dalam 3 skenario itu Selain menjatuhalkan meeting, kita juga akan belajar bagaimana cara mengirimkan undangan meeting tadi Baik itu lewat WhatsApp ataupun menggunakan undangan di kalender kita, kalender Outlook maupun kalender Google Sebelum kita simak detailnya seperti apa, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe di channel Presenta, karena setiap minggunya saya dan tim akan selalu memberikan video-video pembelajaran terbaik buat kita semuanya Yuk kita simak seperti apa kita membuat jadwal di Zoom meeting ini Nah sekarang saya akan tampilkan di laptop saya, kita mulai buka dulu Zoom-nya Maka saya klik aplikasi Zoom di sini, icon-nya Sekarang sudah terbuka aplikasi Zoom saya Di sini teman-teman bisa lihat ya ada menu new meeting, join, schedule, dan share screen Kalau kita ingin menjatuhalkan maka kita kliklah schedule Sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana kalau kita ingin menjatuhalkan sebuah meeting yang terjadi hanya sekali saja Maka kita tulis dulu topiknya Saya ingin mengadakan kegiatan, training, presentasi, memukau Ini sebagai topik Kemudian kita tentukan kapan acara tersebut akan dilakukan Kapan meeting tersebut dilakukan Kapan training tadi mau diselenggarakan Saya buat di tanggal 1 Oktober Maka saya klik di kalender saya Saya pilih di bulan Oktober Saya klik tanggal 1 Oktober Sudah terpilih tanggalnya Kemudian kita tentukan waktunya Kapan kita akan melaksanakannya Nah di sini kita bisa atur waktunya Saya misalnya ingin start di jam 9 pagi Maka saya mulai di jam 9 pagi Karena trainingnya cukup panjang sampai beberapa jam sampai 5 jam Saya pilih durasinya selama 5 jam Nah inilah undangan meeting kita Yang lain-lain teman-teman bisa biarkan dengan setting apa adanya Meeting ID saya buat otomatik Kenapa? Karena ini hanya sekali terjadi Supaya tidak terjadi konflik dengan meeting-meeting yang lain Passcode-nya saya biarkan apa adanya juga Dan seterusnya Nah sekarang kita lihat di bawah Di sini ada pilihan ini Kalender Karena saya ingin mengundang hanya sekali saja Saya tidak pilih dulu kalender Outlook maupun Google Saya pilih other kalender Dan saya save Saya simpan Kita lihat ya Zoom sekarang sudah men-schedulekan Dan kita melihat ini Detail dari meeting kita Ada tulisan di sini Presenta Edu is inviting you to schedule zoom meeting Topiknya apa Kapan waktunya Dan jamnya ini sudah muncul di situ Kita bisa lihat ada linknya di sana Nah sekarang saya akan copy undangan ini Saya bisa klik copy to clipboard Setelah itu teman-teman bisa di paste Atau dikirimkan via WhatsApp Jadi itulah tadi caranya Kalau kita ingin membuat invitation Dalam meeting yang hanya sekali saja terjadinya Sekarang saya tutup Kemudian bagaimana caranya Kalau kita ingin mengundang meeting Yang sifatnya itu beberapa hari sekaligus Sama kayak tadi Kita klik schedule meeting Saya klik schedule meeting Kemudian saya tulis topiknya apa Di sini saya tuliskan ya Saya punya meeting yang lain Training komunikasi Misalkan seperti itu Lalu saya tentukan kapan mulainya Misalnya saya punya training Ini akan saya selenggarakan di beberapa hari Di bulan Oktober Yaitu di hari Senin dan Selasa Tanggal 4 dan 5 Maka saya klik mulainya tanggal 4 Saya tuliskan di sini jamnya itu adalah Jam 9 pagi Nah kemudian Ini adalah meeting yang berulang Jadi saya buat tadi durasinya dulu ya 5 jam Maka kalau dia berulang Saya centang di sini Tanda recurring meeting Saya ingin membuat di tanggal 4 dan 5 Maka saya klik di sini Kemudian ada tulisan di sini Ingat untuk mencek recurrence-nya ini Di kalender invitation kita Jadi jangan lupa di kalender akan kita atur Sedikit di sana Lalu saya ke bawah Saya pilih kalender saya Saya klik outlook Jadi kalau kita di perusahaan Teman-teman pakai kalender outlook Di company-nya Bisa pilih outlook Lalu kita pilih save Zoom akan men-schedulekan Nah sekarang kita lihat Zoom membuka outlook kita Di sini Zoom sudah membuka outlook saya Tadi ada judulnya ya Training komunikasi Kemudian tadi Startnya di hari Tanggal 4 Bulan 10 Oktober Selama 5 jam Jam 9 sampai jam 2 siang Kita bisa isi Required ini Jadi ini adalah Orang-orang yang kita undang Misalkan saya undang Tim saya ada Pak Amar Kemudian ada Pak Sandi Langsung seperti itu Kemudian Tadi kita ingin buat ini Sesuatu yang berulang Ya maka saya centang di sini Recurrence meeting ini Saya klik Tadi kita ingat ya Bahwa kita ingin meeting ini Terjadi di 2 hari Hari pertama dan hari kedua Maka saya pilih Pattern atau pola Dari perulangannya adalah Daily Kemudian Kapan Tadi hanya Satu hari saja ya Sekali saja Maka kita bisa tuliskan di sini Startnya tanggal 4 Nah endnya sampai kapan Jadi kalau endnya itu Sampai besoknya Tinggal kita buat saja Endnya itu di Tanggal 5 Jadi 4 dan 5 Oktober Setelah itu saya pilih Oke Nah sekarang Kalau saya klik send Apa yang terjadi Ini akan terkirim Kedua orang yang saya undang Saya klik send Kita zoom akan Menschedulekan Jadwal tadi Dan kemudian Akan tercatat di kalendernya Sekarang kita cek Di kalender saya Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah tanggal 4 dan 5 Oktober Meeting yang sama Startnya jam 9 Sampai tadi jamnya Selama 2 hari Di tanggal 4 dan 5 Jadi inilah cara kita Membuat meeting yang Berulang Setiap hari Itu tadi Skenario kedua Nah sekarang Kita coba Skenario ketiga Bagaimana kalau meetingnya itu Punya pola Misalnya meeting mingguan Teman-teman punya jadwal meeting mingguan Dengan tim Maka saya bisa klik schedule Sama kayak tadi Saya tuliskan Ini adalah meeting mingguan Management Saya buat seperti itu Kemudian kita lakukan Meetingnya ini Sama kayak tadi ya Di bulan Oktober Saya pilih misalnya meetingnya Terjadi setiap hari Kamis Mulai dari tanggal 7 Oktober Selama 1 jam Dan meeting ini Dilakukan di jam 2 siang Contohnya seperti ini ya Jam 2 siang Seperti itu Nah sama kayak tadi Karena ini adalah meeting yang berulang Kita centang lagi Pilihan ini Kemudian Kita ke bawah ya Saya pilih outlook Saya simpan Saya save Saya save Maka zoom akan Menschedulekan Sekaligus akan nanti Membuka Kalender outlook saya Sekarang teman-teman sudah lihat Disini mulai tampil ya Undangannya Meeting mingguan management Hari Kamis Tanggal 7 Oktober Jam 2 sampai jam 3 Kita bisa undang lagi Tadi orang-orang yang mau kita undang Kemudian Jangan lupa Karena ini polanya berulang Kita klik Make recurring meeting ini Kita klik disini Kemudian Karena ini adalah meeting yang Setiap seminggu sekali Maka polanya adalah weekly Dan jika saya ingin membuat meeting ini Terjadi sebanyak 4 kali Maka saya pilih Saya pilih Di akhiri Setelah kapan Setelah And after Empat kejadian Kita bisa pilih seperti itu Atau kita bisa pilih And by Tanggal berapa Terakhirnya Disini saya buat ini meetingnya Empat kali Weekly Saya pilih ok Lalu saya pilih send Ini akan mengirimkan ke orang-orang Yang tadi saya undang Nah sekarang Kita lihat Di jadwal outlook saya Teman-teman bisa lihat ini Meeting tanggal 7 Tanggal 14 Tanggal 21 Tanggal 28 Masing-masing berapa Jam 2 siang Mulainya Dan ini akan menggunakan meeting ID yang sama Walaupun meeting di tanggal 14 12 Mereka bisa klik link yang sama Di tanggal berapapun Itu akan mengarahkan ke meeting yang sama Jadi itulah tadi Cara kita menjadwal meeting Baik itu meeting yang sifatnya itu Sekali kejadian Atau juga tadi Berulang Ya maupun tadi yang beberapa hari berturut-turut Nah sekarang bagaimana kalau teman-teman tidak menggunakan outlook Tapi menggunakan yang namanya Google Calendar Maka saya coba buat lagi meetingnya Kita schedule kan Saya buat meeting yang lain lagi Saya tuliskan Meeting diskusi Website Seperti ini Ya kemudian saya tentukan tanggalnya Saya pilih di bulan Oktober Tanggal 2 misalnya Hari Sabtu Jam 7 malam Selama 1 jam Kalau kita ingin membuat ini Di kalender Google Maka teman-teman tinggal ganti saja Dari tadinya outlook ke Google Calendar Lalu kita pilih save Apa yang terjadi Maka zoom akan men-schedulekan Otomatis memanggil nanti Google Calendar kita Akan ada permintaan untuk sign in Silahkan sign in dengan akun teman-teman masing-masing Nah kemudian kita izinkan ya Kita bisa lihat Inilah tadi meetingnya Tanggal berapa Jam berapa Dan ini ada detailnya di bawah Seperti ini Disini kalau tamu undang orang lain Tinggal kita undang Kalau kita ingin menyimpan di kalender kita saja Maka teman-teman tinggal save disini Nah kalau saya mau nambahkan Saya bisa tambahkan disini Tamunya ini Siapa saja Misalkan saya undang Pak Amar misalnya ya Saya bilang seperti ini Saya undang beliau Kemudian saya simpan undangan ini Saya save Maka ada pertanyaan Apakah mau dikirim atau tidak Maka saya kirim Nah sekarang Saya bisa Cek di kalender saya Di bulan Oktober Teman-teman nanti bisa lihat Ini dia tadi Meeting diskusi Yang sudah kita buat Lantas kalau kita sudah akan memulai meetingnya Apa yang kita lakukan Tinggal kita klik saja Link yang sudah ada tadi Kita klik Maka otomatis nanti Akan memanggil ya Zoom meeting Kita bisa panggil open zoom meeting Secara otomatis Meetingnya pun akan dimulai Saya pun akan terkoneksi seperti ini Baik teman-teman sekalian Jadi itulah tadi Caranya bagaimana kita membuat Sebuah jadwal di zoom meeting Kita meneschedulekan terlebih dahulu Baik untuk kasus dimana Hanya meeting sehari saja Sekali kejadian Beberapa hari berturut-turut Ataupun yang punya pola tertentu Misalkan pola mingguan Semoga dengan cara ini Teman-teman sekarang lebih mengerti lagi Bagaimana kita membuat scheduling yang baik Dalam sebuah zoom meeting Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Presenta Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya Saya undur diri Saya Muhammad Tur dari Presenta Edu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih